Nah ya, selamat pagi ya, selamat datang kembali di channel kami Jambu cepat buah Nah ya, selamat pagi ya, selamat datang kembali di channel kami Kali ini saya menunjukkan inilah hasil dari cara membuat jambu cepat buah Nah, ini hasil dari beberapa waktu yang lalu ya, akan saya sampaikan Ini hasilnya dulu nanti dibelak pada akhir video Itu adalah cara membuat melakukannya, cara melakukan grafting pada tanaman jambu agar cepat berbuah Ini adalah tanaman yang sudah ada di lokasi Kemudian kami sambung dengan jenis jambu kristal Jambu kristal yang sudah berbuah Karena tujuan utamanya adalah membuat jambu pendek, kerdil dan cepat berbuah Nah, silahkan anda ikuti Inilah prosesnya Yang pertama-tama kita siapkan dulu entres jambu kristal dari tanaman yang sudah berbuah Nah, ini adalah entres yang akan kita gunakan sebagai batang atas Tanaman ini ya indukan usia kurang lebih 2 tahun Sudah sering berbuah beberapa kali Dan akan saya gunakan tunas ya Atau cabang ini, ranting ini digunakan untuk nyambung pada tanaman jambu kristal Ini adalah jambu seedling Jambu yang hidup di lokasi dan belum pernah berbuah Nah, ini adalah tanaman ya Tanaman pokok yang akan saya gunakan Atau akan saya coba untuk ubah ya Kami grafting agar cepat berbuah dan pendek Tanaman ini berada di kebun Ya, berada di kebun Nah Tanaman ini memiliki 2 cabang Yang mana 2 cabang ini nanti akan kami kerjakan semuanya Ya, akan dikerjakan semuanya Dan pada video awal tadi Yang merupakan hasil Dari tanaman ini Saat ini ya sudah berbunga Oke, silahkan teman-teman simak Video ini sampai selesai Dan teman-teman semua jangan lupa sebelum melanjutkan video ini Teman-teman semua silahkan subscribe ya Dukung kami untuk berkembang Nah, dalam melakukan grafting Perhatikan Kita buka kulit Kulit dari seedling ya Kita buka Seperti ini menggunakan Pisuk grafting yang tajam Kemudian kita buka Kulitnya Kita buka kulitnya Kita tarik keluar seperti ini ya Kanan-kiri seperti ini Nah, kita kupas Oke, kita kupas Dan kita buang Kulit yang bagian atas Kita sisakan sedikit kulit Bagian bawah Tujuannya untuk penyangga Di saat entres Itu ditempelkan Agar tidak jatuh Nah, seperti inilah tampak Pengupasan kulit pada seedling Jambu Nah, ini adalah entresnya Yang kita akan kita pasangkan Akan kita pasangkan seperti ini Kita sayat pada satu sisi saja Kita sayat Perhatikan Kita sayat pada satu sisi Nah, seperti ini Kita sayat pada satu sisi Dan bagian sampingnya juga sedikit saja Kita buat seperti ini Ini tujuannya untuk nanti masuk ke kulit ya Kulit yang kita kupas Perhatikan Nah, seperti ini masuk Oke, next Dan ini tidak jatuh Usahakan menempel secara presisi Antara seedling dan entres Saling bertemu pada Kambium Nah, seperti ini tampak Sambungan seperti ini ya Dari samping Bisa diperhatikan Bisa dilihat Cara ini sangatlah mudah Dan bagi teman-teman semua Hal ini bisa kita lakukan ya Ada di rumah Di kebun atau di mana Bila terdapat Bila terdapat ini Bila terdapat tanaman jambu ya Jangan dibuang Jangan dibunuh ya Biarkan saja hidup Kita ganti aja jenisnya Dengan jenis jambu Yang kita inginkan Tentunya jambu biji ya Dari kategori jambu biji Seperti jambu kristal Jambu kristal putih Atau kristal merah Kita bisa gunakan Untuk mengganti jenis yang baru Dan itu adalah jenis-jenis jambu yang bagus Setelah kita melakukan Penyayatan dan penempelan Pada entries ya Berikutnya kita coba Untuk tutup ya Kita harus tutup Secara Full ya Secara penuh Sambungan ini Dari bawah ke atas Secara tumpang tindih ya Penutupan bahasnya Secara tumpang tindih Agar Entries itu Benar-benar Kedat Kondisi fresh Selama Penempelan kurang lebih Tiga minggu ya Setelah penempelan kurang lebih Tiga minggu ini Bisa dipastikan ya Jika kita melakukan dengan benar Dengan baik Dan tidak Misalnya tidak Kemasukan air Pada posisi sambungan Secara otomatis Biasanya Memiliki tingkat keberhasilan Yang sangat tinggi Namun sebaiknya Kita dalam melakukan sambung ini Kita lakukan pada musim Akhir musim kemarau Akhir musim kemarau Jadi Masih banyak terang Tapi masih ada Masih Ada hujan Tapi sedikit-sedikit Nah Ini adalah waktu yang terbaik Untuk kita melakukan Sambung pada tanaman Apapun Termasuk Salah satunya adalah Jambu Alpukat Tanaman durian Tanaman mangga Ini sangat cocok Waktu yaitu Pada akhir musim kemarau Ini adalah cara yang Sangat praktis Untuk kita melakukan Dengan tingkat Keberhasilan Yang tinggi Nah Sekali lagi teman-teman semua Saya ingatkan Untuk subscribe Kedalam channel kami Karena subscribe itu Gratis ya Dan tidak bayar Silahkan dukung kami Untuk berkembang Karena biar bagaimanapun Partisipasi Anda Di dalam channel kami Maafkan Sangat kami harapkan Agar kami bisa berkembang Lebih jauh lagi Untuk membuat konten Yang bermanfaat Buat Anda Nah Oke Ini adalah Hasilnya Ini adalah hasil ya Dalam waktu kurang lebih Satu bulan setengah Sampai dua bulan Itu sudah muncul Bunga Nah ini bunganya Bisa teman-teman lihat Oke Sekian terima kasih Atas kunjungan Anda Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas kunjungan Anda Kedalam channel kami Sekali lagi Silahkan share Like Share Dan subscribe Ke channel kami Dukung kami Sekali lagi Dukung kami Untuk berkembang Melakukan suatu eksperimen Muji coba Pada sebuah tanaman Dan Ini menjadi suatu Aktivitas kami Sebagai petani Silahkan ya Anda praktekkan Di rumah Ikuti video ini Perhatikan baik-baik Cara melakukannya Saya percaya Anda pun Bisa melakukannya Di rumah Tetap semangat Ya Di dalam melakukannya Dan tetap beraktivitas Saya ingatkan Kembali sekali lagi Tetap jaga kesehatan Ikuti protokol Kesehatan Prokes Ya kita Pakai masker Kemana pun Anda Berada Kemudian Istirahat yang cukup Ya istirahat yang cukup Kita jaga jarak Jaga jarak Dengan orang Ya kemudian kita Banyak makan Makanan yang sehat Kebutuhan vitamin Ya kita penuhi Ya agar tubuh kita Memiliki daya tahan Yang bagus Sehingga Kita bisa beraktivitas Dengan baik Demi keluarga kita Tercinta Tetap semangat Melakukan segala sesuatu Setelah kita makan Segala sesuatu Jangan lupa Kita berserah diri Sama Tuhan Ya karena Biar bagaimanapun juga Usaha harus disertai Dengan doa Terima kasih